Kereta komuter lain jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang anjlok di kilometer 77 atau di jalur antara stasiun Rangkas Bitung Ceteras selasa siang. Akibatnya jadwal keberangkatan dari stasiun Rangkas Bitung terganggu. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab anjloknya kereta tersebut. Seperti inilah kereta komuter lain jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang setelah anjlok di kilometer 77 atau di jalur antara stasiun Rangkas Bitung Ceteras selasa siang. Kereta yang berangkat pada pukul 12.00 dari stasiun Rangkas Bitung dan anjlok pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Menurut warga Umar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dekat rumahnya. Umar juga mendengar suara teriakan penumpang minta tolong. Setelah dievakuasi selama 15 menit, penumpang kemudian dialihkan menggunakan kereta lain. Seperti lagi ituin jalan. Terus pikirannya apa itu Pak Tertutas? Saya sudah tahu, saya kan mantan ini. Tahu masih anjlok lari di sini. Kalau rumahnya di mana rumah? Sini, di sini. Suaranya kencang atau gimana? Kencang. Kencang ya? Terus penumpang kemana kemana itu Pak? Di Pak Tertutung masih ada tetap. Tapi pindah tadi. Ada kereta kan? Dipindahin. Ada yang kelihatan luka-luka nggak Pak? Sementara itu, Kepala Stasiun Kereta Api Rangkas Bitung Gun-Gun Adi Nugraha mengatakan, anjloknya kereta ini mengakibatkan jadwal dua keberangkatan KRL mengalami keterlambatan. Gun-Gun belum mengetahui penyebab anjloknya kereta. Untuk kereta api yang pemberangkatan dari Rangkas Bitung, ada dua KA yang terlambat. Sejauh ini baru itu saja yang terganggu. Terlambat saja. Tari kejadiannya jam berapa ini? Jam 12.05. Dari mana Pak? Tujuan Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Yang rute berangkat Jemberau apa? 12.00. 12.00 ya. Hingga selasa sore, proses evakuasi kereta sudah berhasil dilakukan. Namun, jalur ini masih dalam tahap normalisasi karena jalur rel yang anjlok belum bisa dipergunakan. Injang MR, Jawa Positivi, Lebak, Banten. Jawa Positivi